Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Linda Wati Setia Ningrum, dosen farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Dr. Subandi Selain bidang keilmuan saya, yaitu ilmu farmasi, saya mengajar beberapa mata kuliah diantaranya adalah Pharmaceutical Quality Management atau penjaminan mutu yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini Mata kuliah Pharmaceutical Quality Management ini merupakan mata kuliah inti berbobot 2 SKS untuk teori, 1 SKS untuk praktikum, dan dibuka pada semester genap untuk mahasiswa semester 6 Mata kuliah Pharmaceutical Quality Management ini mempelajari tentang penjaminan mutu sediaan obat mulai dari produksi, distribusi, maupun pelayanan ke farmasian serta menjamin mutu sediaan obat melalui validasi metode analisis Setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah Pharmaceutical Quality Management ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan ilmu dan teknologi ke farmasian dalam proses formulasi, produksi, dan pengendalian mutu sediaan farmasi sesuai dengan standar prosedur Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini ditargetkan beberapa capaian pembelajaran meliputi mahasiswa mampu menjelaskan penjaminan mutu mulai dari dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pelayanan ke farmasian, distribusi ke farmasian, produksi ke farmasian, kualitas kontrol dalam hal ini tentang validasi metode analisis Untuk mendukung capaian kompetensi tersebut, saya menggunakan beberapa buku referensi diantaranya adalah Undang-Undang Kesehatan, Permenkes tentang Apotik, Permenkes tentang Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, dan lain sebagainya Selain itu juga saya menggunakan pedoman CPOB, CPKB, CPOTB, CDOB, dan lain sebagainya Selain itu juga saya gunakan jurnal-jurnal yang up to date untuk jurnal nasional maupun internasional Baik, disini saya akan menjelaskan metode pembelajaran dari mata kuliah Pharmaceutical Quality Management ini Disini saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment Delivery ini saya menyampaikan materi pembelajaran secara langsung menggunakan alat bantu berupa bahan tayang PPT dengan menggunakan metode ceramah Selain itu, untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa maka saya selalu membuka forum diskusi di sela-sela dan di akhir penyampaian materi Feedback dari mahasiswa ini dibutuhkan untuk melihat interaksi secara langsung dari hasil penyampaian materi Asesmen penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 3 penilaian penting yaitu 40% untuk nilai tugas, 30% untuk masing-masing nilai UTS dan UAS Tugas saya berikan berupa pembuatan review jurnal dari jurnal nasional maupun internasional berkaitan dengan parameter validasi metode analisis suatu obat dan memaparkannya melalui presentasi setiap kali pertemuan Berikut saya sampaikan contoh salah satu video pembelajaran saya tentang mata kuliah Pharmaceutical Quality Management berkaitan dengan validasi metode analisis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam perkuliahan Pharmaceutical Quality Management Perkuliah Pharmaceutical Quality Management ini merupakan sebasis kalian atau basic kalian untuk melakukan penelitian lebih lanjut nantinya di untuk skripsi ya Jadi kalian perlu belajar ini terutama ketika kalian mengambil skripsi di bidang dunia analisis Baik sebelum kita mulai dari perkuliahan ini mari kita berdoa ke dalam bidang dulu lalu agama dan kepercayaan kita harus seperti ini dan berbicara oleh Sen Silahkan Baik Sebelum kita mulai berkuliah hari pada saat hari ini mari kita berdoa seluruh agama dan kaingan kita masing-masing berdoa dikuliah berdoa seluruh agama dan kaingan kita berdoa si mahasiswa Pertamaian Fokus kita untuk mata kuliah Pharmaceutical Quality Management ini adalah tentang validasi metode analisis. Kenapa ini penting untuk kita dalam? Salah satunya adalah kita mempelajari tentang kualitas dari produk. Kita tahu bahwa Pharmaceutical Quality Management ini merupakan penjambung dari produk-produk farmaceutic. Ada yang tahu? Pengertian dari kualitas itu seperti apa? Kok belum? Sebenarnya ini umum ya. Sebenarnya kita seringkali memahami bahwa produk yang kita konsumsi adalah produk yang harus berkualitas. Misalnya kualitasnya harus mengenuhi standar. Standarnya apa? Kalian pakai helm. Helmnya yang harus berstandar SMI. Artinya bahwa produk kalian ini memenuhi kualitas. Seperti itu ya. Nah baik beberapa teori menjelaskan tentang kualitas menurut Joseph Jurek. Kualitas ini merupakan fitness for use. Artinya sudah dikata ketika kita akan menggunakan. Ya. Perlu adanya penujian lebih lanjut. Pastinya seperti ini. Nah menurut Demi, quality berwarna should be a advantage of the customer, present and future. Jadi apa? Produk yang kita gunakan itu harus memenuhi tujuan kita. Artinya memenuhi kebutuhan yang akan kita gunakan. Ya. Harus memenuhi itu, baik itu present, hadir sekarang. Ataupun yang akan berdagang. Seperti itu. Selanjutnya apalagi? Menurut ISO 9000. Ya. Menurut ISO 9000. Ini merupakan kemampuan dari keseluruhan fitur dan kearteristik dari semua produk. Atau pelayanan untuk memanggir kebutuhan dari pelanggan. Lagi-lagi kita membahas kebutuhan pelanggan atau konsumen. Ya. Jadi, titik kritisnya adalah siapa pencoba kuasa dari pelanggan. Ketuasaan proses yang diperlukan oleh konsumen. Menurutnya dari validasi metode analisi ini merupakan serangkaian percobaan laboratu hidup untuk menuliskan bahwa metode yang telah kita pakai itu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Jadi, syaratnya apa saja? Biasanya sudah ditetapkan di apa? Di misalkan, di pedoman. Ya. Pedomannya apa? Misalkan, pedomannya adalah menggunakan CPOP. Cara pembuatan kombat yang baik. Ya. Ada CIDOB. Kalau kita di bidang listrik, intrusi. CPOTB. Bidang? Modib. Di bidang apa CPOTB? Cara pembuatan kombat terang. Ada lagi apa? CPKB. CPKB itu adalah di apa? CDOB tadi ya. Distribusi. Kalau ada C-nya itu begini. Dan ada beberapa standar-standar lain yang dipenuhkan untuk produk-produk yang pasti di cover. Kita menggunakan kuali B Indonesia. Ya. Menggunakan BUSB. Ada lagi AOAC. Ada ICA. Ini kalian masih akan diberikan dengan banyak-banyak pergunungan ini. Jadi kalian masih memperlaksanakan atau menggunakan pedoman ini untuk deskripsi. Nah. Apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk validasi metode analisa? Salah satunya adalah parameter-parameter yang kita gunakan harus memenuhi syarat. Ya. Salah satu parameter dari validasi metode analisis itu adalah linearitas. Kalian sudah melakukan praktikum sebelumnya yaitu analisis parmasi yaitu sediakan beberapa sejarah sebelumnya. Nah, ini salah satunya adalah kita menggunakan rentan linearitas. Salah satunya menggunakan rentan linearitas berarti kita pakai konsentrasi. Konsentrasi dari apa? Dari analis yang akan kita seringi. Dengan analis yang akan kita analisis. Nah, diharapkan konsentrasi yang kita analiskan itu linear. Dikatakan linear ketika? Minus. Iya. M-nya menurut di? Satu. Kita alis minus ataupun plus. Ya. Oke, berarti masih ingat ya. Ini kalau kita lihat, perbaikannya ketika konsentrasi yang kita gunakan tidak mendekati satu. Padahal syaratnya pasti harus mendekati satu. Kurfanya seperti ini. Kalian pasti sudah paham yang kalian sudah melakukan praktikum di pasar ceria sebelumnya. Ya. Jadi kalau menurutnya pas satu pasti ini yang terlihat. Oke. Dan di sini ada pertanyaan. Di sini ditanyaan. Oke, ada yang tanya. Lalu kita coba tanya jawab dulu ya. Baik, namanya siapa? Lalu saya terlihat di sini. Oke. Baik, bagaimana? Apakah kalau yang saya inginkan untuk menemukan linear ketika itu cukup nilai S itu? Oke. Baik sekali. Tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Tidak hanya nilai M. Jadi nanti kita harus mengikuti VX norma itu. Jadi belum betul ketika R-nya itu mendekati satu. Konsentrasi yang kita gunakan VX norma itu membuat demi syarat. Syaratnya berapa? Kurang dari 2%. Ya. Jadi ketika kalian sudah mencinta kalian dapat nilai error sudah mendekati satu. Nanti akan berbeda dengan R-nya itu kurang dari 2%. Baik, selanjutnya adalah para mesur limit deteksi. Artinya kalau limit deteksi itu apa sih? Limit ya? Deteksi. Jadi analisis yang kita lakukan itu ada konsentrasi yang ini paling kecil. Ya. Diharapkan metode yang kita gunakan itu mampu dan membuat ada konsentrasi yang kecil. Ya. Artinya kalau konsentrasi yang kecil biasa akan sensitif kita melihat analisisnya kita menganalisis. Ya. Ya. Kemudian, nah ini kalau kita percaya makanya, ini ada konsentrasi yang ada guna yang kita lihat itu tampak jelas. Ini konsentrasi yang kita harapkan secara visual lebih jelas. Nah, limit deteksi itu gimana? Aduh, agak kecil. Aduh, agak kecil. Kalau kita lidah dengan mata sudah tidak bisa. Tetapi ternyata ketika kita analisis peninggungan industri, itu kan masih besar. Seberapa sih besarnya? Nah, itu kita percaya memang menggunakan limit deteksi. Ya, maksudnya saya temukan limit deteksi, itu ada limit koordinitas. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pengertiannya motivasi itu apa sih? Istilahnya masih bisa kita hitung kembali dengan gunung sekalipun. Jadi, kalau limit deteksi tadi dengan visual itu paling kecil, tetapi kalau yang kuantumtasi, ya masih bisa kita hitung. Karena belum tentu itu tadi yang limit deteksi itu belum tentu bisa kita hitung. Itu adalah konsentrasinya, ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa metode untuk menentukan LOD dan LOD kita. Menyebutnya LOD dan LOD, ya. Limit of Detection dan Limit of Quant Detection. Nah, penelenggungannya seperti apa? Ada penampasan visual. Kalau visual, seperti yang kita lihat, ya, yang nampak dengan mata, yang nampak dengan sinar yang ada di instrumen Anda. Nah, ini juga ada sinyal noise. Artinya, ketika kalian mendapatkan suatu puncak dari suatu analisa, Nah, ini kan biasanya kalau kita hasil analisa seperti ini, ya, sudah mencari. Nah, itu kan ada noise ini. Mirip kayak The Bigger, ya. Nah, itu namanya noise. Nah, noise ini, ini kan kita biasa menggunanya, apa ya? Sedikit penggabung dari hasil yang kita analisa. Nah, kalau LOD itu ada di belah sana, jadi konsentrasinya lebih tinggi sedikit dibandingkan LOD. Nah, oleh karena itu, penggabungannya berbeda. Kalau yang LOD itu dua H besar per H kecil. Kalau yang LOD itu sepuluh H besar per H kecil. H besar itu apa? H besar itu adalah puncak dari analisnya. Kalau H kecil itu puncak dari noise-nya. Itu. Itu yang kita bandingkan berbeda. Itu nanti diperolehlah namanya konsep krasia. Olimit of infeksi dan infeksi. Sudah paham dari sini? Ini. Ini ada dua parametra. Ya. Selanjutnya, ada penentuannya menggunakan kelupa kalibrasi. Jadi kalau kelupa kalibrasi, syaratnya adalah L-nya harus mendekati satu bukit. Kemudian apa lagi? Jadi di rumusnya itu kan nanti kalian akan mendapatkan dua SD. Ya. SD. Dan juga kalian mendapatkan slope. Slope itu apa? Slope itu biasanya nilai B. Kan? Kalian biasanya mendapatkan G sama dengan G plus A. Slope itu B-nya. Ya. SD-nya itu rata-rata. Ya. Nah itu. Perbedaannya, rumusnya betul ya. Kalau kopi itu lebih kecil juga. SD ber-show. Kalau nanti kopi. Sekuruh SD ber-show. Gampang ya? Ya. Betul. Kalau bukan. Oke, sekarang lanjut seletivitas, spesifisitas. Kalian juga boleh memilih. Antara spesifisitas dan selektivitas. Terjantung kalian mau pakai. Perdoman apa. Perdomanya sebenarnya sendiri-sendiri. Kalau kalian memilih misalkan selektivitas. Itu kalian biasanya bisa. Pakai perdoman apa sih? Atau impact. Kemudian kalau selektivitas. Bisa USP. USP itu biasanya. Kalau kalian dapatkan. Biasanya kan dalam dua prosedur ya. Kemudiannya pakai. Kamu Indonesia. Istilahnya kayak. Bahasa Indonesianya ya. Belumah keselamatan. Terus kemudian ada kecila. Ada kecila. Kalian tinggalkan. Terus apa sih bedanya. Spesifisitas dan selektivitas. Spesifisitas. Spesifisitas. Pemampuan memberikan transport. Analik muda. Dan kalau ada analik lain. Yang tidak ditarangkan. Itu yang harus kita tunjukkan. Spesifisitas. Kita mau tahu analik. Murti. Tidak ada pengaku. Ya. Jangan sampai ada pengaku. Maka dari itu. Harus ditentukan spesifisitas. Spesifisitas. Atau analik. Kalau selektif. Namanya selektif. Ya. Kalian juga masuk ke public S. Pasti juga ada seleksi. Nah. Ada beberapa mahasiswa banyak. Yang diseleksi. Yang lainnya sekian. Yang sinyalnya paling tinggi. Yang sinyalnya sama dengan. Yang lainnya sekian. 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 4 selanjutnya, presisi Nah, parameter selanjutnya adalah presisi Presisinya ada 3 macam artan Apa sih presisi? Apa? Apa? Sebenarnya ada pikiran ya Presisi apa sih? Udah mainin silu ya Tapi presisi apa? 3 ketepatan Istilahnya sering tepat atau meninggasi Metode yang kita gunakan Ada 3 contohnya Ada 3 contohnya Jadi kalau kita mau uji Harus ada beberapa konsentrasi Dalam konsentrasi yang salah kita uji Ketika dibuji, tumpu Sama ada ya Semua konsentrasi Tepat diantun Kemudian ada presisi angkaran Nah, ini Kau yang atas itu dalam satu hari Kau ini yang berbeda Berbeda Bahkan Peralatan lagi Dan kolom yang berbeda Maksudnya atasnya yang berbeda Nah, ini berbeda Nah, ini berbeda Reconversibility Kita sudah berbeda Seperti itu Ini untuk verifikasi Kau sudah Reconversibility Kita sudah berbeda Karena Akulasi Dulu Dulu Itu menghasilkan Ketokan Lalu Dulu 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 Untuk Kemudian Pemехian Fisi Nah Kalau ada kunci Pesisi Ada kunci akualasi Ambilan C 크게 Jelajah keberkataan hasilkan analisis dengan karya samarit yang sebenar benar Nah penentuan aktualasi ini juga ada beberapa metode yang dibatuhkan Yang sering kali kita dibatuhkan Di antaranya pasang bulan-bulan Bu, kenapa sih kok harus menanggapku? Kenapa nggak kader yang seadanya saja? Karena ada beberapa analis yang jumlahnya kecil sekali dalam semoga kalian Maka perlu menanggapku disini Nah teman-teman aku penentuannya seperti ini Nanti konsentrasinya hasil dari parameter akurasi ini bagaimana? Persentasinya berapa? Persentasinya dari batas akurasi ini juga ada ya Kalian pakai konsentrasi berapa? Untuk minjian sudah ada batas Oke Selanjutnya adalah ketanggungan dan kekuatan Kalau yang menanggapku disini itu harapannya yang penting ya Ada misalkan ada perubahan Perubahan sedikit tadi Kebanyakannya sebenarnya Perubahan sedikit tadi itu harapannya tentang kekakak ya Terpercaya gitu ya gitu ya Nah ini ada dua ada radiknis dan kekuatan Nah kalau ketanggungannya itu derajat tertiwa Hasil uji yang diperoleh dari analisis sampel Yang sama adalah membagi kondisi-kondisi normal Ya Ujin yang tak kerja bukan panggungan yang analisisnya Instrumennya, batas reaksinya, seperti itu Nah kalau ketanggungan kekuatan Berbeda lagi Kalau kekuatan itu biasanya Misalkan ada perubahan sedikit Seluruh Kita geser lah Misalkan awalnya tidak perlu belajar Kita geser sedikit jadi berusaha Kita geser sedikit jadi berusaha Kita geser sedikit jadi berusaha Apakah skill yang kita dapatkan Artinya peak yang kita toleh Konsentrasinya tetap kuat Nantinya tetap sama Itu semuanya Itu merupakan beberapa parameter kalitasi metode analisis Ya Jadi Apakah ini Perlu kita lakukan Ya Semuanya harus kita lakukan Itu boleh gak mungkin salah satu Boleh gak mungkin salah satu Boleh gak Gak boleh Oke Mungkin itu saja dari saya Ada pertanyaan lain Oke Penutup ya Untuk pertanyaan kali ini Terakhir ya Pertanyaannya silahkan Apakah semua Perlindungan Sisi Perlindungan Sisi Perlindungan Oke Tadi saya ceritakan Itu harus dilakukan Namun Ya Namun Ada beberapa pengujian yang boleh dan boleh kita lakukan Bintang Tanda-tanda bintang Itu mungkin diperlukan Tergantung pada spesifikasi tes yang dilakukan Tapi kalau biarakat Misalkan Jadi Kata gori 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 Jadi kalau kita mau menguji Validasi Parameter yang Kita temukan harus diri Tereka Apakah semua kita lakukan Atau histor meetings Kalau saya pribadi harapannya biar saya terpercaya, percaya ya itu saya lakukan semuanya Oke mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa pengembangan semua pembelajaran dengan baik Dan istilahnya kalau kita ini kirimnya sangat berguna untuk kalian semuanya Namanya sebagai pekabat dan pembelajaran di semester berapa ya? Semester 7 Oke pembelajarannya memang di semester 8 Jadi kita harus memproyeksi diri kita lebih awal Oke semangat terus, terima kasih atas kesempatan saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih